Intro Chapter 3 Kaila Taksi Pak Jainal meluncur di jalan dan menyisakan suara mesin mobil yang semakin lama semakin menjauh Aku mengambil kunci dari saku celanaan dan membuka pintu rumah Semua belanjaan ku taruh di ruang tamu Kemarin aku belum memeriksa dimana letak dapur Aku melangkah menuju pintu yang tertutup di sebelah timur ruang tengah Pasti itu jalan menuju ke dapur Perlahan ku tarik gerendel kemudian pintu terbuka Nimbulkan bunyi seperti suara jeritan Karena eksel pintu yang berkarat Sekarang aku melihat selasar selebar 1,5 meter memanjang sekitar 10 meter sampai ke ujung Ada pintu tertutup di sana Aku melangkah memasuki selasar Seketika aroma asing seperti dari masa lalu menyeruak merasuki penciumanku Di tengah-tengah selasar di kiri dan kanan masih terdapat pintu yang juga tertutup Aku menduga pasti ini kamar tidur di lantai bawah Buru-buru aku merugos aku celana Mengambil gantungan kunci berbentuk bulat terbuat dari bahan stainless steel Bergambar sepasang kuda bersayap Lalu memilih-milih kunci yang pas untuk membuka pintu kamar Ketika pintu kamar terbuka Cahaya terang dari luar menembus masuk melalui kaca jendela yang bergorden tipis Sangat membantu penglihatanku melihat keadaan di dalam kamar Ada spring bed ukuran sedang Sebuah lemari pakaian dua pintu Serta meja rias dengan kaca bulat yang besar Aku juga memeriksa kamar yang ada di seberangnya Kondisinya juga tak beda jauh Hanya aroma dari masa lalu yang masih kurasakan sama di tempat ini Puas melihat-lihat Aku kembali menutupkan pintu kamar dan berjalan menuju ujung selasar Setelah mendapatkan kunci yang pas Aku membuka pintu di ujung selasar Pintu terbuka Aku mendapatkan lagi selasar beratap persis seperti lorong-lorong di rumah sakit Selasar berlantai ubin itu melintasi halaman belakang Menghubungkan rumah induk dengan dua buah bangunan Satu bangunan berada persis di belakang rumah induk Difungsikan sebagai dapur dan kudang Sedangkan satu bangunan lagi dan sedikit lebih kecil dilengkapi dengan menara penampung air Dan terletak sejajar dengan halaman samping Difungsikan sebagai kamar mandi Aku mengamati sekeliling bangunan Beginilah rupanya suasana rumah tuan-tuan Belanda di zaman dulu Tet 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 Suara beli pintu depan berbunyi Dan terdengar sampai ke belakang Bergegas aku menuju ruang depan Melintasi selasar dan membuka pintu penghubung ke ruang tengah Dan terus berjalan menuju ruang tamu Suara bel terdengar sekali lagi Sebelum aku mencapai pintu depan Ya tunggu sebentar Saud ku sambil bergegas Melewati kantung-kantung belanjaan Yang belum ku bawa ke dapur Dan masih berserakan di lantai Pintu ku buka Seorang perempuan berkaca mata minus berdiri di hadapanku Oh Tuhan Darahku tersirap sampai ke ubun-ubun Bukankah dia perempuan yang tadi ketumbuh di keremakan Di lapangan atas kemuni Aku heran Kenapa wanita ini memiliki alis mata Secepat itu ke alis matanya bisa tumbuh Ah tak mungkin Selamat siang Suaranya terdengar canggung Selamat siang Jawabku terbata Bukankah dia perempuan yang ketumbuh di keremakan tadi Aku tinggal di rumah seberang Ujar perempuan itu terdengar kaku Oh mari silahkan masuk Aku membuka pintu lebar-lebar Perempuan muda itu melangkah masuk sambil melongok ke ruang tengah Seolah-olah ingin melihat atau mendengarkan sesuatu Aku sendiri saja di rumah ini Ujarku menerangkan Perempuan itu tak bereaksi Dia melangkah mendekati pintu penghubung ke ruang tengah Kemudian menatapku Aku bingung sendiri Tak tahu mau melakukan apa Ditambah lagi dengan aroma tubuh perempuan itu begitu lembut dan melenakan Warfum apa yang dipakainya Hingga membuatku terkesima seperti ini Sebentar aku buatkan minum Ujarku sambil melangkah menuju dapur Tidak perlu repot Saya cuma sebentar Saudnya pelan Ah tidak merepotkan Silahkan duduk Tunggu sebentar ya Aku bergegas melewati ruang tengah Sambil membawa beberapa kantung belanjaan Yang berisi gula Kopi Teh Susu Mentega Dan roti kering Sementara kantung-kantung belanjaan yang lain Masih kubiarkan terletak di lantai ruang tamu Setengah berlari Aku menyusuri selasar Menuju dapur yang terpisah dengan rumah ini Setelah membuka pintu dapur Aku masuk Dan meletakkan kantung belanjaan ke atas meja Sial Disini tak ada dispenser Terpaksa aku harus memasak air lebih dulu Untuk membuat minuman Untunglah Metro Property Telah menyiapkan seperangkat alat dapur Di rumah ini Kompor dan gasnya sudah tersedia Tapi tadi aku lupa membeli air Ah Ini taruh dimana Aku terkejut dan menoleh Perempuan muda itu sudah berdiri di pintu dapur Sambil menjinjing kantung-kantung belanjaan Sekilas aku mengira-ngira Kalau dia telah membawakan semua kantung belanjaanku Begitu mudah dia melakukannya Sedangkan aku tadi hanya bisa membawa beberapa kantung saja Oh terima kasih Aku juga bingung mau ditaruh dimana Maklumlah aku baru di rumah ini Jadi belum terbiasa Aku tertawa sendiri Sini biar aku bantu menyusunnya Oh terima kasih sekali lagi Perempuan memang lebih cakep di bidang tata kelola dapur Ujarku memuji Perempuan muda berkacamata Berkacamata minus itu tak mengiraukan pujianku Dia sangat cekatan melakukan pekerjaannya Memisah-misah belanjaan dan meletakkan bahan-bahan kering di rumah di dapur Setelah itu dia mencuci sayuran dan memasukkannya kembali ke dalam kantung plastik Lalu membuka pintu kulkas Tidak berfungsi kulkasnya Perempuan itu menoleh padaku Oh ya pasti kabelnya belum disambungkan ke sumber listrik Jawabku sambil mendekati kulkas dan memasangkan kabelnya Suara mesin kulkas terdengar mendoru Sebaiknya aku menyangi ikan dan membersihkan daging Menunggu sampai kulkasnya menjadi agak dingin Biar nanti aku saja yang memasukkan sayuran itu ke dalam kulkas Sahutku Setelah perempuan itu sibuk dengan pekerjaannya Aku yang bingung sendiri Memikirkan dimana aku bisa membeli air mineral dalam galon di dekat-dekat sini Kalau tidak ada air, mau bikin minum pakai apa? Uh, kenapa perempuan itu menangkap kebingungan di wajahku? Aku merasa malu sendiri Maaf ya, aku lupa beli air tadi Bagaimana mau bikin minuman? Di sini kami masih memasak dan minum menggunakan air keran Tak perlu beli air mineral Kalau begitu aku masak air dulu ya Aku mencari-cari tempat untuk memasak air di lemari dapur Setelah menemukan tiku air yang berkatup di ujungnya Aku mengambil air dari keran yang ada di dapur Kemudian meletakkannya di atas kompor dan memutar tombol pemantiknya Kompor tak mau menyala Aku garu-garu kepala sendiri Apa yang salah? Regulatornya belum terpasang Perempuan muda itu mengingatkanku Ups, aku tertawa sendiri Bodoh memang Atau aku jadi begini karena kehadiran perempuan berkacamata minus itu? Bagaimana mau hidup mandiri? Kalau untuk urusan kompor saja aku tak cekatan Ah, entahlah Kita belum berkenalan ya Namaku Rizal Ujarku disela-sela kesibukan memasang regulator tabung gas Perempuan itu selesai menyiangi ikan dan beralih membersihkan daging dengan menepung-nepungnya di bawah siraman air keran Dia membelakangiku Dia membelakangiku sehingga membuatku jadi leluasa memperhatikannya Tubuh yang proporsional Berkulit putih bersih dan membedan merambut panjang yang lurus tergerai melewati bahu Wajahnya juga bagus Meski tadi aku tidak berani menatapnya berlama-lama Tapi wajahnya sudah terekam di benaku Cantik Dia cukup cantik menurutku Apalagi dia memiliki alis mata Hingga aku tak perlu merasa khawatir Meskipun dia menetap di sabunggai Maaf Kaukah yang selalu memperhatikanku dari seberang rumah Tanyaku sambil memutar tombol pemantik Klik Kompor gas menyala Dia menoleh sebentar padaku Lalu kembali membersihkan daging sapi segar yang tadi ku beli di pasar Seantiru dapur dipunuhi oleh aroma parfumnya yang lembut dan wangi Padahal dia cuma memakai duster Kenapa harus menggunakan parfum? Aneh Beberapa hari yang lalu aku melihat banyak barang-barang dan perabotan rumah dibawa masuk ke rumah ini Aku mendoga pasti akan ada penghuni baru Perempuan itu bersuara Terdengar pelan dan lembut Maaf kalau aku belum sempat datang memperkenalkan diri Ujarku merasa kurang sopan terhadap tetanggaku sendiri Harusnya aku yang datang Bukan dia Sekarang aku sudah datang Sama saja aku kira Perempuan itu menyelesaikan pekerjaannya dengan memasukkan semua bahan makanan segar yang telah dicuci ke dalam kulkas Sebaiknya kita duduk di ruang depan saja Aku menawarkan Namaku Kayla Panggil saja Kay Dia memperkenalkan namanya sambil berlangkah keluar dapur Aku mengikutinya keluar dan berusaha menyamakan langkah di sebelahnya Kami berjalan bersisian di bawah atap selasar Melintas di halaman belakang menuju ke rumah induk Aku membayangkan bagaimana kalau tengah malam nanti perlu mengambil sesuatu ke dapur Tentu saja harus keluar dari rumah induk Dan menyusuri selasar di ruang terbuka seperti ini Bagaimana kalau ada maling atau penjahat yang menunggu di balik pepohonan di halaman samping Bukankah aku akan jadi sasaran pekejahatan Tiba-tiba semidor agin menerpa Segar terasa Aku menoleh kiri kanan sambil berjalan di samping Kayla Disini aman ya Tanya aku ingin tahu Maksudnya Kayla menoleh padaku Apakah sering terjadi tindak kejahatan Oh itu Kayla terdiam sejenak Aku melirik padanya Nanti jawaban yang jujur dari perempuan muda tetangga di depan rumahku ini Entah kenapa aku mulai suka padanya Mungkin selama ini aku terlalu sibuk dengan tulisan-tulisanku Hingga lupa memperhatikan perempuan yang ada di sekitar Tapi sekarang Disini aman Tidak ada yang berani berbuat jahat Kenapa Kau khawatir tinggal di Sabunggai Cuma ingin tahu saja Tempat seperti apa yang ditinggali sekarang Aku beralasan Apa yang membuatmu tertarif untuk pindah dan menetap di kota kecil ini Suasananya jawabku jujur Bagaimana menurutmu Kayla bertanya Bagus Suasananya tenang Air dan udaranya masih relatif baik Kami sampai di ujung selasar Aku membukakan pintu lalu mempersilahkan Kayla untuk masuk lebih dulu ke rumah induk Baru aku mengikutinya kemudian Kami masih menyusuri selasar di antara kamar Tidur di lantai bawah sebelum menuju ke ruang tengah Tidak takut tinggal sendirian di rumah sebesar ini Tanya Kayla tiba-tiba Apa yang ditakutkan? Aku balik bertanya Kayla tak menjawab Kami sampai di ujung selasar Dan aku membuka sebuah pintu lagi untuk masuk ke ruang tengah Di sini Kayla sempat berhenti sejenak Dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan Lalu berjalan kembali Aku masih mengikutinya dari belakang Kau pintar menata ruangan? Komentarnya Oh, bukan aku Itu pekerjaan orang-orang Metro Property Aku tinggal masuk saja ke rumah ini Ujar ku menjelaskan Kalau boleh tahu apa yang kau kerjakan di sini? Maksudku kau bekerja di mana? Perkebunan? Kayla menatapku Bola matanya tetap terlihat bening dan bersih Aku maklum kalau dia menduga aku bekerja di perkebunan Kota ini memang dikelilingi oleh perkebunan karit dan sawit Arudia mewarisi semuanya dari penjajah Belanda Negara yang telah mengeruk banyak keuntungan dari kesuburan tanah Indonesia Termasuk kota kecil Arudia Aku penulis Jawabku singkat Penulis? Tanyanya heran Alis mata Kayla yang hitam lebat nampak hampir bertahun Kenapa? Tanyaku heran Kau menulis apa? Novel Aku menulis novel Jawabku singkat Aku belum pernah mendengar nama Rizal Atau aku yang tidak mengikuti karya-karya dari penulis sekarang Ujar Kayla tenang Aku memang tidak populer Jangan tersinggung Kailah menatapku Oh iya Ada juga yang mengenaliku di tempat ini Seorang lelaki mengendarai jeep tua warna hijau daun Tadi dia memberiku tumpangan sampai kepertigaan jalan menuju kota Ujar ku menerangkan Bukan berarti kalau aku tak mengenal namamu sebagai penulis Lantas tak satupun orang-orang disini mengenalimu Pasti adalah yang pernah membaca bukumu Aku tersenyum malu Seolah-olah tadi ingin mematahkan anggapan Kayla Bahwa aku tak mempunyai pembaca Sebentar saja Kayla bisa menghancurkan pertahananku Dia pintar berkelit Dan menohokku dengan kata-katanya yang argumentatif Kau sendiri bagaimana? Tanya aku ingin tahu Aku dokter Jawab Kayla Bagus kalau begitu Sudah lama aku ingin berteman dengan seorang dokter Kayla tersenyum menatapku Kalau begitu kau akan kecewa Kecewa kenapa? Tanya aku penasaran Sekarang aku bukan lagi seorang dokter Aku menatap Kayla dengan perasaan heran Setidaknya dulu aku pernah menjadi seorang dokter Ujar Kayla lugas Seolah menjawab keherananku Apakah izinmu dicabut karena melakukan malpraktik? Tanya aku menyelidik Ah, sudahlah Lupakan saja Mata Kayla terlihat murung Sayup-sayup terdengar suara lengkingan panjang Seperti suara lokomotif kereta uap dari arah belakang Oh, ternyata itu suara dari tingkong air yang penjerang di kompor gas Aku bergegas menuju dapur Sebentar ya Aku bikin minuman dulu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!